Ya, layanan JDID telah resmi ditutup setelah penutupan, laman JDID pun tidak bisa diakses kembali. Betul sekali. Beberapa waktu lalu, perusahaan mengumumkan begitu ya jika layanan JDID ditutup per 31 Maret, namun untuk pemesanan telah lebih dulu dihentikan sejak 15 Februari lalu. Sebelumnya, pengumuman penutupan layanan tersebut terlihat pada laman resmi JDID sejak Januari lalu. Hal itu juga dikonfirmasi langsung oleh pihak perusahaan. Dalam keterangannya saat itu, Head of Corporate Communication and Public Affairs, JDID, Setia Yudha Indra Suara menjelaskan penutupan terjadi sebagai upaya JD.com untuk berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara, yakni dengan inti bisnisnya adalah logistik dan kudang. Sebelum menutup layanan, JDID telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dua kali sepanjang tahun lalu. Pertama kali pada bulan Mei dan terakhir di bulan Desember 2022. Catatan CNB Sindesia, baru pada bulan Desember 2022, pihak perusahaan menyebutkan jumlah pegawai yang terkena kebijakan tersebut. Disebutkan jika ada sebanyak 200-an orang atau 30 persen pegawai yang ikut terdampak. Terima kasih telah menonton!